Pemirsa ketiga korban yang meninggal akibat kebakaran di Pademangan masih berada air cipto Mangun Kusumo, namun siang nanti ketika jenazah langsung dikebumpikan di kampung halamannya di Yogyakarta. Kebakaran pemukiman padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara menghanguskan sembilan rumah dan menewaskan tiga orang. Ketiga korban adalah satu keluarga, diantaranya ibu dan dua anaknya yang masih berusia 5 dan 11 tahun. Ketiga jenazah dievakuasi ke rumah sakit cipto Mangun Kusumo, dan rencananya pada siang hari akan dikebumikan langsung dari rumah sakit menuju kampung halaman mereka yang ada di Yogyakarta.